Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook nah di video kali ini aku bakalan membahas tentang pertanyaan dari salah satu teman aku ya beliau mengatakan kak iklan insrim tuh kok tidak bisa dibuka nah disini teman-teman pasti banyak banget nih kreator pemula di facebook yang iklan insrimnya tuh tidak ada tanda panahnya tidak bisa kebuka dan tidak bisa melihat berapa jam tayang yang dihasilkan nah untuk itu disini aku bakalan kasih tau kenapa belum bisa kebuka ya teman-teman kalian simak video ini sampai habis dan yang baru berkunjung tonton juga video ini sampai habis jangan di skip ya teman-teman agar kalian itu tau step by stepnya dan nantinya tidak gagal paham oke teman-teman kalian pasti sudah tahu fitur-fitur dari facebook ya teman-teman yaitu keempat fitur yang bisa menghasilkan uang yang pertama fitur bintang yang kedua fitur iklan insrim juga fitur bonus serta terakhir fitur-fitur langganan tapi nanti kalau misalkan reals kalian sudah bisa menghasilkan maka akan ditambah lagi ya teman-teman teman-teman ikan reals jadi fitur itu bakalan bertambah oke teman-teman buat kalian yang ikan insrimnya belum kebuka disini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu supaya ikan insrimnya itu kebuka ataupun kalian bisa melihat jam tayang yang sudah kalian hasilkan gimana kak caranya karena selama ini ikan insrimku belum bisa kebuka kak nah jangan khawatir karena bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya teman-teman nah disini yang pertama kalian bisa lakukan dengan upload terus video panjang aku sebenarnya sudah memberikan ini tapi di dalam komentar saja belum aku sepil videonya tapi ini videonya aku sepil ya teman-teman agar lebih jelas agar teman-teman kita di luar sana tidak bertanya lagi dalam komentar dan bisa menonton video aku yang ini kita bisa upload video berdurasi 3 menit ke atas dengan sesering mungkin minimal aja minimal kalian bisa sharing 2 hari sekali bahkan 3 hari sekali ya teman-teman kalau tidak sempat setiap hari seperti aku kalau misalkan video panjang itu kan aku 2 hari sekali bahkan 3 hari sekali jadi nanti kalau misalkan video panjang kalian sudah lebih dari 10 sudah banyaklah bahasanya ya teman-teman insyaallah fitur iklan insrim itu bisa kalian klik dan bisa kebuka atau tanda panahnya bakalan ada ya teman-teman karena menitnya itu kan semakin bertambah kalau misalkan kita sering upload video berdurasi panjang untuk itu ada tahapan tahapan ataupun proses-proses yang harus kita lakukan intinya buat teman-teman upload video berdurasi 3 menit ke atas ya bisa dibilang minimal 2 hari sekali lah gitu ya teman-teman dan next yang kedua yang bisa kita lakukan kalian itu bisa membersihkan video-video kalian yang tidak original ataupun video lama kalian pernah membagikan video orang lain video artis video tentang squat-squat karena kan sebelumnya tuh banyak banget nih penggemar squat-squat ataupun kata-kata bijak kata-kata mutiara ya teman-teman kata-kata inspirasi kalian bagikan ke beranda kalian waktu dulu waktu belum dirubah ke mode profesional profesional jadi kalian bisa bersih-bersih dulu nanti kalau misalkan profil facebook kalian itu memang sudah bersih itu nanti kita bakalan diberikan rekomendasi profil kita direkomendasi disarankan oleh kreator-kreator pemula ataupun akun facebook yang lain gitu ya teman-teman jadi ini sangat spesial banget untuk kalian kalau mau akun facebooknya itu kedepannya lebih baik ya teman-teman bisa kalian bersih-bersihkan aja dulu misalkan kalian punya kenangan-kenangan apa gitu ya teman-teman kalau misalkan takut sayang banget untuk menghapusnya teman-teman ubah aja ke pribadi jadi hanya teman-teman sendiri yang bisa melihatnya ya teman-teman jadi pengalaman aku yaitu dia sebelum aku ajukan ikan Instagram aku itu sudah membersihkan dulu ya teman-teman beranda-beranda yang sudah tiga tahun yang lalu karena Facebook aku yang Ridayanti itu kan kalau nggak salah sekitar kurang lebih lima tahun yang lalu ya teman-teman jadi sudah lumayan lama dan sudah lama juga tidak aku gunakan jadi yang aku sharing waktu itu tidak terlalu banyak memang membutuhkan beberapa hari untuk mengecek ulang jadi teman-teman bisa lakukan aja tahap-tahap ini insya Allah bakalan bisa kebuka ya teman-teman fitur ikan Instagramnya karena kalau tidak bisa kebuka nih kita nggak tahu nih berapa jam tayang sudah dihasilkan kalau misalkan kita tahu kan kita bisa naksir ya teman-teman video yang mau diapot berapa lagi supaya jam tayangnya itu nambah Oke teman-teman ini aku bakalan sepil akun aku yang terbangkala yaitu Rida Adrina ya kita klik di pojok kanan atas itu ada profil aku kita klik lalu klik lihat dashboard Ayo kita klik nah teman-teman kita Scroll ke bawah dan disini ada tulisan monetisasi di bawah ini ya teman-teman nah itu dia kita klik nah disini kebetulan fitur startnya itu sudah harus disiapkan ya tapi karena aku disini belum mau menyiapkannya ya aku tinggalkan aja dulu dan di bawahnya ada fitur ikan Instagram dan serta ada tanda panahnya gitu ya teman-teman buat kalian yang tidak ada tanda panahnya tetap sabar ini aku sepil video aku yang terbengkalai dan aku bakalan ngejelasin nanti disini ya teman-teman Oke sekarang aku klik nah ini dia kalian bisa lihat di adjustment itu di menit tonton ya teman-teman cuma 1608 menit tonton atau jam tayang kalian bisa lihat betapa sedikitnya aku mendapatkan jam tayang di video aku Rida Adrina karena video ini sudah sementara ini tidak aku gunakan dulu ya teman-teman karena kesibukan aku yang waktunya belum bisa aku bagi dan rencananya Facebook aku Rida Adrina ini mau aku buat video tentang edukasi gitu ya teman-teman tentang tutorial seperti YouTube ini Oke sekarang kita akan lihat di video nah ini terakhir tanggal 24 Juni ya teman-teman aku upload ini adalah video pendek 23 detik dan sekarang kita akan lihat di video aku yang ngerils yang reels itu juga sudah lama ya teman-teman aku nge-uploadnya sekarang kita klik lainnya dan buka reels nah ini teman-teman sudah lama sekitar kurang lebih satu bulan gitu aku uploadnya dan penayangannya lumayan ya teman-teman 1892 penayangan terakhir kali aku upload nah ini adalah video-video aku di akun Facebook aku Rida Adrina nah kalian sudah tahu pasti ya kalau akun Facebook aku tuh ada dua yang satu Rida Adrina dan yang satu lagi itu Rida Yanti kalau akun Facebook aku yang Rida Yanti itu aktif ya teman-teman nah ini postingan terakhir aku ya itu tentang pembaharuan gitu ya teman-teman kalian bisa lihat di tanggal 27 Juli kemarin aku nge-postnya Oke aku sekarang mau login di akun Facebook aku aku Rida Yanti kita klik garis tiga di pojok kanan atas lalu klik panah itu ya teman-teman dan pilih login ke akun lain klik Rida Yanti nah ini akun Facebook aku yang selalu aktif yang kedua gitu ya teman-teman tentang vlog atau kegiatan rumah tangga nah sekarang kita klik profil di pojok kanan atas kita klik lalu klik lihat dashboard kita klik lalu teman-teman disini kalian bisa lihat jangkauannya itu 3,7 jutaan gitu ya teman-teman nah sekarang kita scroll ke bawah ada tulisan monetisasi kita klik nah kebetulan aku sudah mendapatkan dua fitur di Facebook aku yang Rida Yanti aku ini lagi mau mengejar ikan res ya teman-teman nah ini adalah pendapatan aku di ikan in stream ini kalau sudah dimonetisasi tanda panahnya itu sudah tidak ada ya teman-teman bakalan muncul di bagian atas yang tulisannya fitur anda oke teman-teman cukup disini dulu ya aku spill profil Facebook aku semoga bermanfaat oke teman-teman semoga paham ya jadi jangan khawatir kalau fitur ikan in streamnya belum bisa kebuka dan kalian tidak tahu juga berapa jam tayang di dalamnya nah untuk itu tetap sabar nikmati prosesnya ya teman-teman karena proses ini sangat mahal buatlah jadi pengalaman kalian dan bisa kalian ceritakan nanti ke anak cucu kalian bahkan bahkan kalian ceritakan ke teman-teman kalian untuk itu sampai disini dulu videonya kalau ada kesalahan di video ini aku minta maaf ya karena aku disini enggak bermaksud untuk menggurui tapi aku nge-share pengalaman aku oh ya teman-teman kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah Insyaallah nanti aku bakalan bales walaupun ada keterlambatan Insyaallah aku bakalan bales ya teman-teman dan kalau kalian ingin aku membuatkan video yang kalian sarankan Insyaallah ya teman-teman kalau misalkan video tersebut bisa membantu teman-teman kita di luar sana aku bakalan buat videonya Oke teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati